Sampai jumpa di video selanjutnya. Pria yang diketahui meninggalkan penumpang demi makan mie balap itu sukses membuat warga Red yang menyaksikannya geleng-geleng kepala. Ia diketahui sengaja menghentikan perjalanan untuk sarapan. Ada pun angkot yang dikemudikannya, yakni angkot berwarna kuning dengan nomor 110. Pria yang diketahui meninggalkan penumpang yang tengah diangkutnya untuk sarapan di sebuah gerai mie balap di Marelan, Pasar 1. Kedatangan sopir angkot itu begitu menarik atensi pengunjung lainnya. Layaknya pembeli pada umumnya, ia tampak memesan mie balap itu kepada penjualnya. Orang-orang sempat mengira, ia hanya menepi sejenak lantaran hanya membeli mie malap dan membungkusnya lalu dimakan di perjalanan. Namun perkiraan tersebut meleset. Bagaimana tidak, alih-alih membungkus pesanannya, sopir angkot tersebut malah memilih untuk makan di tempat. Ia tampak menerima sepiring mie balap yang dipesannya. Kemudian ia dengan santainya duduk di kursi yang memang disediakan untuk pelanggan mie balap itu. Aksinya itu sontak membuat pelanggan lainnya terheran-heran. Tak hanya pelanggan di sana, beberapa penumpang dalam angkot yang dikendarainya juga nampak matapnya heran. Meskipun begitu, ia tak menghilaukannya dan menyantap sarapannya dengan tenang. Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton!